hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sepatme channel tutorial tutorial elektronik tutorial komputer tutorial handphone dan lain sebagainya juga ada tutorial youtuber pemula dan video-video yang bermanfaat lainnya oke pada kesempatan kali ini saya mau membagikan jika kalian punya Handicam seperti ini saya pakai Handicam Panasonic HCV180 ini jumnya bisa 500x jadi ya sangat jauh sekali ngejum bulan itu bisa sampai nampak bolong-bolong oke permasalahan Handicam ini adalah jika untuk ngejum malah blur dia jadi misalnya baru jum 10 sudah blur tapi kadang diteruskan hingga jum misalnya jum 30 bersih nah nanti blur lagi gitu dulu pernah seperti ini saya mengalaminya dan sudah saya perbaiki sendiri saya buka sendiri nah dan ternyata bisa ini mengalami seperti ini lagi jadi saya di samping saya memperbaiki saya langsung video kan supaya kalian yang mengalami nanti bisa memperbaiki sendiri tanpa harus ke teknisi ya kalau mencari teknisi yang mau memperbaiki ini susah ya tidak semua teknisi elektronik itu mau karena dia kan tidak punya Handicam seperti ini jadi pengalaman belum ada jadi sakut nanti kalau malah rusak nah jadi saya memperbaiki sendiri ini saya buka buka sendiri dan saya condertinnya saya copot-copot sendiri karena itu waktu untuk ngejum blur atau kabur itu karena ada kotoran pada lensa bagian dalamnya ya bukan lensa luar itu kalau lensa luar itu kan bisa dibersihkan nah sendiri menggunakan cairan pembersih lensa bisa pembersih kacamata atau pembersih laptop itu kan bisa tinggal semprotkan situ kemudian dilap pakai kapas yang halus nah nanti bersih dia tapi ini yang kotor itu adalah lensa bagian dalam ya dia bukan kotoran debu atau apa itu kotor jamur gitu ya kalau lama apalagi lama tidak pernah dipakai dia ada jamur yang membintik di lensanya jadi untuk mengatasinya harus membuka nah ini kabel ini jangan kalian pikirkan ya ini kabel untuk mikrofon eksternal sudah saya modif tinggal cucuk situ kalau mau langsung dia cucuk begini ini yang dipakai mikrofon internal kalau dilepas cucuk bisa cucuk ke kabel untuk mikrofon internal jadi kalian harus membuka cover ini ya cover ini ada bautnya disitu kalian buka pakai obeng kecil ya obeng HP ini jangan tidak cocok obengnya nanti bisa buka nah itu disitu ada bautnya ya terus disini ada baut dua tuh kalian buka nah terus setelah kalian buka di bagian bawah juga ada dua baut nah tinggal dibuka kemudian nah di di ini juga ada bautnya harus kalian buka juga jadi setelah terbuka bautnya cover covernya tinggal dibuka dengan pelan-pelan nah ini sudah saya buka baut-bautnya guys tinggal membuka covernya sudah dibuka semua baut-baut yang kecil itu tinggal membuka cover pertama bagian bawah dulu ya dibuka dibuka nah jangan sampai ada yang patah itu cengkonek cengkoneknya karena ada cengkoneknya kecil-kecil jadi harus super hati-hati jangan sampai terjadi patah nanti kalau patah dipasang itu tidak bisa sempurna sama lagi nah ini karena sudah dimodif jadi ada kabel guys kalau belum dimodif itu langsung lepas tidak ada nyangkut kabel nah kemudian cover bagian atas kita buka juga hati-hati guys disini juga banyak cengkonek cengkoneknya jadi dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian makanya tidak semua orang mau menservis Handicam ini ya jadi sudah terbuka setelah hati-hati pasti terbuka nah setelah terbuka tutup kembali layarnya dan kalian harus membuka tutup depan ini ya depan ini tinggal kalian tarik secara hati-hati karena tidak ada baut-baut lagi karena dulu saya sudah pernah membuka maka ini masih ingat ya nah tidak terbuka les jadi itu ada kabel terkait itu kabel ke mikrofon ya kalau belum dimodif tidak ada seperti itu nah ini lensa bagian depannya jadi kalian harus membuka lensa bagian depan dulu pakai obeng kecil ini obeng HP supaya tidak rusak bautnya ditaruh di wadah yang khusus biar baut-bautnya tidak hilang nanti kalau bilang repot guys nyari baut kecil seperti ini nah jadi ditaruh di wadah supaya tidak lupa atau tidak hilang nah oke setelah terbuka kalian tinggal tarik ini lensanya ke atas nah maka dia copot itu lensa bagian depannya yang kotor ini bisa juga bagian bawahnya yang kotor ada jamur bisa juga pada lensa yang kecil itu nah itu bisa kalian pergunakan cairan pembersih lensa kacamata atau pembersih layar LCD ya bisa kalian tinggal semprotkan semprotkan semprot begini nah kemudian kalian lap menggunakan kain lap bawaan dari pembersih kaca itu sudah kain khusus ya lembut nah setelah itu tunggu sampai kering nah pembukaan kering setelah kering kalian bisa memasangnya kembali dan menutup cover-covernya yang sudah dibuka tadi nah demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati